Halo selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu yang berjodiat Leo ketemu lagi dengan channel Intuisi Miss M terima kasih banyak buat kamu yang sudah klik channel Intuisi Miss M kemudian saya juga pengen menyapa nih buat teman-teman yang view channel saya ini dari luar kota yang mungkin masih seputaran Jawa Timur apa kabar yang di Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia kawan-kawan yang ada di luar negeri ada di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong kemudian juga ada di Arab Saudi, Singapura halo apa kabar semuanya dalam kondisi baik, sehat mudah-mudahan begitu ya kita masih dalam kondisi pandemi jadi lebih baik kurangi aktivitas di luar rumah kemudian kalaupun terpaksa harus beraktifitas di luar rumah berarti terapkan protokol kesehatan yang ketat baiklah Leo, kali ini kita ketemu dengan Zodiak Leo di bulan Mei ada apa dengan Leo di bulan Mei energi yang tertarik disini adalah energi yang bersifat general artinya energi ini energi banyak orang ya tidak semua Leo akan resonate dengan readingan ini jadi bisa vice versa kondisikan saja sesuai dengan situasimu kita akan coba buka beberapa kartu untuk Leo di bulan Mei 2021 ada 3 buah deck yang saya kombinasikan mulai dari deck Remy kemudian juga ada oracle dan ada kartu tarot baik ini untuk Leo di Mei 2021 ada 3 buah kartu seperti biasanya yang saya buka di awal adalah deck Remy ya kita coba cek energi apa yang terbaca untuk Leo di bulan Mei 2021 ini yang pertama ada kartu 8 keriting kemudian yang kedua ada kartu 5 hati dan yang terakhir ini ada kartu 9 diamond saya akan coba cek dulu ya Leo kira-kira ini energi apa yang terbaca di simbol-simbol untuk prediksi Zodiak Leo baik Leo saya lihat di bulan Mei ini untuk simbol yang keluar di bacaan saya disini ada 8 keriting kartu ini menyimpulkan kalau kamu sedang terbelenggu ini Leo terbelenggu atas pikiranmu sendiri atau atas pikiran orang-orang di sekitarmu atau terbelenggu oleh lingkunganmu sehingga kamu tidak bisa bergerak sama sekali apa kira-kira yang menyebabkan itu ya kalau dari simbol 5 kartu hati disini menceritakan tentang seseorang yang fokus dengan perasaan lain seseorang yang terlalu fokus dengan perasaan yang didamba-dambakan tapi ternyata perasaan itu tidak sesuai dengan harapannya mungkin sebuah hubungan ya sebuah hubungan yang tidak sesuai dengan harapannya tapi kamu terpaku disitu padahal di dekatmu atau tidak jauh darimu itu ada sebuah rasa atau perasaan lain dari yang mungkin kamu tidak menyadarinya kenapa kamu terfokus dengan hubungan yang kamu harapkan tapi sebetulnya itu tidak bisa terrealisasi ya karena hubungannya sudah hancur begitu ini yang saya baca tetapi kalau saya lihat disini kamu akan mendapatkan bisa dibilang ini sudah kamu dapatkan atau akan mendapatkan atau mungkin sedang proses untuk mendapatkan itu kamu sudah bisa merasakannya bahwa ada 9 diamond disini ada keberkahan ada riski ada apa ya kelimpahan materi kelimpahan materi yang saya lihat simbolnya ini mungkin mungkin ya dari yang awalnya kamu merasa terbelenggu kamu tidak bisa bergerak karena kamu dipengaruhi sekali oleh faktor lingkungan kamu bahkan terlalu mendengarkan orang-orang sekitar jadi kamu bingung tidak bisa mendengarkan suara hatimu sendiri gitu loh ini yang saya lihat disini tetapi kenapa muncul ada kartu 5 hati yang dimana memang kamu mengharapkan sesuatu yang sebenarnya memang tidak bisa diharapkan lagi padahal di sisimu ada peluang atau ada komitmen ada rasa atau ada sebuah hubungan yang masih bisa kamu perbaiki saya masih belum bisa membaca dan menerjemahkan ini ya kenapa ada keberkahan disini kenapa ada kebahagiaan disini kenapa ada kelimpahan materi disini padahal dari sini kamu merasa stuck kamu merasa tidak bisa bergerak kamu merasa tidak bisa berpikir jernih begitu karena pengaruh lingkungan yang terlalu membelenggumu pengaruh lingkungan yang terlalu membelenggu kemudian ada satu perasaan atau terlalu fokus dengan hubungan yang tidak bisa diharapkan lagi tetapi ke depannya akan bagus gitu saya masih belum bisa menerjemahkan ini secara jelas ya saya masih belum bisa seperti apa ini hasilnya dan ini berbicara tentang apa saya coba ambil dulu tarik dulu satu kartu dari oracle ini adalah pesan semesta untuk leo mudah-mudahan setelah ini saya bisa mendeskripsikan atau bisa menerjemahkan simbol yang keluar setelah keluar pesan semesta oke ini adalah pesan semesta untuk leo di bulan may 2021 overcoming difficulties oke ini ya the worst is now behind you and you are sermon sermoning any previous challenges oke ini adalah pesan semesta untuk leo overcoming difficulties jadi kalau bisa dibilang ini overcoming difficulties segala kesulitan itu kelihatannya ada di belakangmu sekarang sudah jadi kamu yang terlalu mengharapkan sesuatu yang agak susah untuk kamu harapkan atau harapanmu sirna karena kamu kurang jeli menangkap peluang di dekatmu atau di sekitarmu akhirnya kamu merasa mungkin kamu ini terlalu dipengaruhi oleh omongan-omongan orang ya terlalu dipengaruhi oleh lingkungan jadi apa yang kamu lakukan ini dimana kamu terlalu fokus atau terlalu berharap pada sesuatu yang tidak mungkin ini kamu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarmu terlalu banyak omongan-omongan orang yang kamu dengerin terlalu banyak pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal begitu tetapi kalau kamu bisa mengatasi ini saya lihat kamu akan berkelimpahan kamu akan berhasil membahagiakan dirimu dan juga membahagiakan orang lain ini yang saya lihat baik kita cek situasinya seperti apa sebenarnya untuk Leo di 2021 bulan Mei situasi dari kartu tarot dari simbol-simbol yang keluar pesan semesta oracle kemudian juga dari deck remy yang terbaca seperti biasanya ya guys disini saya keluarkan dua kartu masing-masing dan sekali lagi saya disini tidak mengikuti perdoman apapun maksudnya tidak mengikuti tebaran kartu tarot atau hal-hal yang berhubungan dengan tarot mungkin ada pedoman-pedoman tertentu ada masap-masap tertentu tapi disini saya hanya pure mengikuti intuisi saya saja jadi kadang resonate kadang juga bisa saja vice versa atau terbolak-balik tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu dan situasimu seperti apa oke namanya saja intuisi miss M intuisi miss M jadi ya berdasarkan real intuisi saya saja kita buka di kartu pertama oh sorry kartu kedua sih ini ada page of pentacles dan ada nine of swords kemudian ada knight of pentacles wheel of fortune lalu kartu yang terakhir ada ten of cups dan seven of swords benar ya tujuh pedang dan sepuluh piala so leo jadi begini saya melihat kamu sedang kasmaran atau bisa dibilang jatuh cinta dengan seseorang seseorang ini bisa laki-laki bisa perempuan ya usianya sama dengan kamu atau bisa lebih muda jadi awalnya memang ini adalah sebuah hubungan yang menyenangkan hubungan yang mengasyikan diantara kalian berdua tetapi entah mengapa dengan berjalannya waktu hubungan ini saya membacanya justru akan menjadi berat gitu bukan akan menjadi tapi lama-kelamaan hubungan ini terasa berat entah di kamu entah di dia hubungan ini berat leo ini yang dari simbol yang saya baca jadi untuk itulah pada awalnya kamu merasa bahwa kamu mengharapkan dia atau mengharapkan kalian punya hubungan atau relationship yang bisa berkelanjutan ternyata tidak bisa ternyata tidak bisa karena apa? karena saya lihat disini ada hubungan lain entah ini di kamu entah ini di dia ini ada hubungan lain yang sebenarnya sudah ada komitmen begitu wah saya gak bilang ini cinta segitiga ya bukan ya entahlah sesuaikan saja dengan situasi dan kondisimu ya jadi awalnya memang menyenangkan kamu menjalin hubungan dengan si dia ini jadi dia ini bisa usianya sama dengan kamu atau bisa lebih muda tapi lama-kelamaan lambat laun seiring dengan berjalannya waktu hubungan ini terasa menjadi beban untuk kamu untuk dia dan kalian berdua memang kelihatannya kelihatannya apa ya tidak bisa lagi saling mengharapkan karena ada hubungan lain di masing-masing kalian di dekat kalian masing-masing entah ini di dekatmu atau di dekat dia yang memang sudah ada komitmen sudah ada komitmen sehingga ya gak bisa diharapkan lagi untuk itulah banyak sekali gosip-gosip yang beredar di luar sana omongan-omongan orang faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi hubungan yang terasa berat dan menjadi beban kalian itu jadi sehingga semakin banyak faktor eksternal yang terjadi ini ya Leo semakin banyak faktor eksternal ini menjadi semakin lama semakin gak jelas gitu kamu tidak bisa berpikir jernih karena faktor lingkungan yang ada gosip ini ada gosip itu dan lain sebagainya ini yang saya lihat disini nah setelah kamu merasa bahwa ini berat dan tidak bisa dilanjutkan lagi saya lihat ada satu perubahan disini yang entah kamu atau dia lakukan atau kalian berdua lakukan begitu ya sama-sama kalian lakukan kalian sama-sama menyadari bahwa hidup ini berputar hidup ini semuanya proses tidak bisa apapun yang kalian inginkan atau yang kamu inginkan atau yang kita inginkan itu tidak bisa kita raih dengan mudah semuanya itu butuh usaha butuh doa butuh ikhtiar begitu kan termasuk juga sebuah hubungan aku merasa sorry saya merasa hubungan kalian yang berat ini membuat kalian sama-sama menyadari bahwa kalian tidak beruntung dalam hubungan ini karena mungkin sama-sama sudah punya komitmen begitu ya sepertinya begitu jadi karena tidak ada keberuntungan dalam hubungan kamu Leo dan orang yang terkoneksi dengan kamu ini kamu atau dia itu akhirnya berusaha untuk melakukan perubahan terhadap diri kalian sendiri dirimu sendiri berubahnya sih kalau bisa dibilang cukup besar ya berubahnya karena apa karena kamu atau dia ini sama-sama fokus untuk menatap ke depan melihat next jadi yang sudah sulit di belakang atau masa lalu yaudah biarin aja tetapi saya lihat disini kamu dan dia sama-sama fokus menatap ke depan untuk fokus di finansial kerjaan karir jadi ini perubahannya cukup besar antara kamu dan dia sama-sama jadi sama-sama menyadari karena hubungannya sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi mungkin begitu ya mungkin akhirnya sama-sama berubah sama-sama fokus di karir sama-sama di kerjaan sehingga yang saya lihat sehingga yang saya lihat dengan adanya perubahan ini antara kalian berdua kalian memang bisa dibilang sudah tidak lagi saling terkoneksi secara secara literally ya maksudnya kalau biasanya whatsapp biasanya telepon biasanya video call atau biasanya saling direct message kayak gitu berhubungan di media sosial ini saya lihat bisa jadi tidak ada lagi komunikasi sama sekali tidak ada komunikasi sama sekali kamu dan dia ini sama-sama mencoba untuk membawa pengalaman kegagalan cinta kalian kegagalan cinta kegagalan cinta kok jadi nyanyi kegagalan hubungan kalian ini termasuk juga perasaan kalian kebaperan kalian untuk move on untuk move on yang saya lihat ya antara kamu dan dia sama-sama berusaha untuk move on tetapi move on yang terbaca di simbol saya tidak bisa 100% entah kenapa kenapa gak bisa 100% kamu membawa perasaanmu kamu membawa mindsetmu bahwa gak bisa bersatu dengan dia termasuk juga dia tetapi di sisi lain kamu masih sering stalking dia loh saya lihat masih sering stalking kemudian ya melihat masa lalu atau mengenang masa lalu mungkin pas ketika kamu lagi sendiri atau ada di sebuah situasi mengingatkan atau di suatu tempat mungkin dia di tempat makan atau di jalan atau di mana ini mengingatkanmu padanya demikian juga dia Leo jadi ketika ada di suatu tempat ada di suatu kondisi di suatu situasi ini saya lihat dia juga sering teringat dengan kamu kalau dibilang move on 100% tidak bisa karena ini ternyata masih melihat ke belakang jadi memang badannya ke depan gitu ya tapi otaknya pikirannya dan mempengaruhi beberapa tindakannya itu masih melihatmu dia juga masih melihatmu kamu juga masih melihat dia sering stalker juga cuman itu tidak menjadi masalah karena tidak mengganggu kelihatannya tidak mengganggu komitmenmu yang sekarang ini ya Leo tidak mengganggu kenapa saya bilang tidak mengganggu karena di sembilan diamond ini setelah kamu fokus di karir di pekerjaan di finansial saya lihat kamu berkelimpahan kamu bisa dibilang berbahagia berbahagia bersama dengan keluarga mu berbahagia dengan anak-anak mu berbahagia dengan pasangan mu berbahagia dengan komitmen kamu sudah kamu sudah sudah memang sudah bisa melepaskan hubungan antara kamu dan dia hanya saja kadang-kadang masih sering teringat sering stalking juga tapi ini sangat tidak mengganggu apa yang sudah menjadi komitmenmu sekarang dengan pasanganmu atau dengan jodohmu yang sekarang nah ini cocok banget dan relate banget dengan pesan semesta overcoming difficulties hal-hal yang sulit mungkin beberapa bulan lalu atau beberapa waktu lalu yang kamu alami itu sudah ada di belakang dan yang ke depan ini adalah tantangan-tantangan baru yang mesti kamu hadapin yang mesti kamu selesaikan oke Leo resonate atau tidak resonate saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah setia nonton channel Intuisi Miss M jangan lupa biar saya lebih semangat lagi tinggalkan komentar yang positif ya komentar yang positif di like kemudian di subscribe di share juga boleh oke jadi sampai ketemu di readingan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati